salam sukses salam bambu ketemu lagi dengan nyahanes bambu craft pada kesempatan kali ini kita membuat atap gazebo bambu untuk ukuran gazebo 3x3 nah untuk yang tahap yang seperti ini untuk ukuran 3x3 secara otomatis kalau contoh misal dibikin atap yang permanen seperti ini secara otomatis nantinya ketika dalam pengiriman atau transportasinya akan terlalu besar dan ruang lingkupnya ketika dibawa itu biasanya enggak maksimal nah kalau contoh misal kita bagi menjadi empat itu bisa tetapi alangkah baiknya dibagi menjadi dua saja biar tidak terlalu istilahnya nanti bisa lebih lebih simple dibandingkan kalau dibikin menjadi empat bagian nah pada kesempatan kali ini kita bikin atap ini menjadi dua bagian terus yang penting untuk teman-teman sahabat bambu yang belum mengetahui bagaimana cara pembuatannya seperti apa dan seperti apa itu nanti detailnya di video sebelumnya itu ada beberapa cara pembuatan atapnya jadi disini kita hanya merumuskan saja nah kalau sudah ada penguncian yang seperti ini itu nanti kita tinggal potong di bagian tengah jadi nanti ada dua bambu seperti ini nah ini untuk untuk agar nantinya ketika dipotong sudah ada bentuknya nah kurang lebih seperti itu nah terus untuk ukuran perseginya ini untuk ukuran 3x3 untuk sahabatnya itu ukuran atapnya kita buat 3 meter setengah kali 3 meter setengah jadi nanti kalau contoh misal sudah persegi seperti ini dibuat terlebih dahulu seperti ini ukurannya itu udah pas 3 setengah kali 3 setengah nantinya ketika dipasang di gas ebook ukuran 3x3 itu udah pas dan udah persisi yang penting kuncinya tetap harus persegi kotaknya terus harus dibikin persegi nah terus nanti ketika sudah persegi seperti itu dipasang di gas ebook otomatis akan pas dengan tiang pada gas ebook tersebut nah nanti kalau udah dipotong seperti ini udah kita kunci terus bagian kanan kirinya kita udah nantinya kita potong ya udah nanti tinggal dipisah dan untuk transportasinya atau ketika kita bawa ke tempat lokasi pembuatannya itu tidak terlalu lama terus ini juga menurut kita udah simple kalau ukuran 2x2 biasanya kan kita cuma satu atap itu udah jadi udah permanen tetapi karena ini ukuran 3x3 kita buat menjadi dua bagian itu lebih simple pekerjaan juga akan lebih cepat di lokasi dibandingkan ketika kita pembuatan langsung di lokasi ataupun dibagi menjadi 4 bagian kurang lebih pada kesempatan video ini seperti itu semoga bisa bermanfaat bisa menambah wawasan buat teman-teman sahabat bambu dalam masalah pembuatan gas ebook dan kerajinan bambu lainnya Oke begitu saja good luck untuk semuanya salam sukses salam bambu terus berkarya dan nantinya kalau contoh misal ada yang perlu ditanyakan nanti silahkan komen di bawah Insyaallah nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sekiranya memang sangat dibutuhkan oleh teman-teman sahabat bambu nah seperti itu disambungkan sudah jadi tinggal dipasang di gas ebook 3x3 oke good job untuk semuanya oke bah还 selamat menikmati